Halo semuanya, selamat datang di channel Kuluzeria kali ini. Aku akan melanjutkan kembali game Life is Strength. Kemarin kita sudah menyelidiki laptop si David dan membuat keluarga si Chloe bertengkar ya. Untung saja kita bisa merewind dan memperbaiki sedikit sehingga si Joyce dan si David tidak marahan. Sekarang kita berada di Two Wells. Sebuah kafetaria milik si Joyce, ibunya si Chloe. Untuk memasuki RV milik si Frank ya. Kita sudah mendapatkan kunci milik si Frank kemarin. Mari kita masuk ke dalam sini. Tapi hati-hati ada anjing di dalamnya. Itulah mengapa si Chloe membawa tulangnya. Gede banget tulangnya. Tulang apa tuh? Dinosaurus. Aku harus tahu. Spidermax yang luar biasa, Max. Aku tidak bisa melakukan itu tanpa Frank. Sekarang kita masuk ke dalam dan keluar. Oke, hati-hati. Kita akan membutuhkan ini, Max. Akan gede banget. Tidak di markah. Tidak set. Oke, siap-siap. Oh. Kita bisa lempar ke jalan atau ke area parkir. Oke, kita harus cepat sebelum si Frank kembali. Ya, anjingnya juga bisa kembali lagi. Sial, aku ingin rumahku adalah jalan-jalan. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least, I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oke. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we've been tearing up the highway. And you dare me to drive it like you dared me to kiss you? Chloe, we're on schedule. We need clues about Rachel. Ya, fokuslah. I know. Kita di sini untuk mencari bukti. Oke. You scope the area while I hack his computer for info. Oke. Sama seperti di ruangan kepala sekolah, kita yang mencari bukti dan si Chloe enak-enakan duduk di depan komputer. Oke, ini ada botol minuman. Kita tidak perlu melihatnya. Frank must have a reason to keep a police radar on nearby. Ya, tentu saja. Dia akan menjual narkoba. Jadinya kalau ada itu mungkin dia bisa melarikan diri dengan mudah. It would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Oke, kita cari-cari lagi. Ada tongkat baseball. Piring kotor. Pisau. Jadi kita bisa membuka itu dengan sesuatu. Ya, bisa jadi. Dia ingin mengembangkan sayap dengan menjual narkoba online gitu. Mungkin kita bisa membuka tempat tadi dengan pisau, tak? Apa? Ayolah, Chloe. Fokus. Ya. Mari kita coba gunakan pisau ini untuk membuka ventilasi ini. Ya. Pisaunya patah dong. Oh, ini ada satu lagi nih. Ventilasinya. Mungkin kita harus rewind untuk mengembalikan pisaunya. Dan membuka ventilasi yang itu. Kita rewind lagi. Nah. Oke, mari kita buka sekarang. Apa itu? Buku, Kak? Oh, foto-foto milik si Rachel. Saya tidak tahu jika saya harus mencari atau mengembalikan. Oke, apa ini? Sepertinya ini surat cinta dari si Rachel Amber untuk si Frank. Saya gembira Rachel dapat mengembalikan pisaan ini. Dia nampak benar-benar gembira. Ya. Rachel benar-benar berhubung dengan Frank. Sepertinya si Rachel benar-benar pacaran dengan si Frank ya. Saya akan belajar lebih tentang Rachel dan saya ingin tahu. Oke, sepertinya lebih dari pacaran. Perhubungan di paradis. Oke, ini apa? Sepertinya si Rachel Amber marah pada si Frank ya. Oke. Gak ada lagi. Bagaimana kalau kita laporan ke si Chloe sekarang? Karena kita sudah mempunyai bukti. Saya tidak percaya dia akan memakai kola dan masak yang buruk. Apa? Apa yang dia lakukan? Oke, si Chloe marah. Elah Chloe, jangan membesar-besarkan masalah kecil lah. Ya. Ya karena kau tidak tahu kalau aku mau membelamu, mereka akan bertengkar hebat. Dia melempar kunci mimik si Frank ke atap dong. Dia melihat kita pergi. Semoga saja dia tidak tahu ya. Oke, jadi sekarang kita mau kemana? Ya. Si Chloe selalu menyalahkan orang lain ya saat dia terkena masalah. Aku ingin jawab grow up sih, tapi apakah dia akan marah pada kita? Bukan, dia marah. Oke, ayah kandung, ayah tiri. Aku rasa ayah kandung ya. Kau menyalahkan ayahmu yang meninggal. Aku tidak terlalu suka sifat si Chloe yang satu ini. Aku tidak terlalu suka sifat si Chloe yang satu ini. Kau masih ada di sini. Kau tidak ingin mendengar ini? Tapi kau masih ada di sini, hidup. Dengan saya. Dan itu tidak keadaan. Kau benar. Aku tidak ingin mendengar ini. Chloe. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Aku perlukanmu bersamaku. Dan Rachel perlukanmu. Sudah hamex. Si Chloe keras kepala. Kematian itu sudah kehendak yang maha kuasa. Gak mungkin bisa ditolakkan. Itu sudah takdir. Dan dia gak mau bicara pada kita. Hebat sekali. Kita berpisah tanpa satu patah katapun. Jadi kita kembali ke asrama ya. Itu foto yang diberikan oleh si Joyce pada si Max. Oh ada suara ketawa. Fotonya kenapa tuh? Oh Tuhan. Apa yang terjadi sekarang? Kok ngeblur ngeblur gitu? Oke ada yang aneh. Oke. Kita harus ngapain? Oh kita harus membuat foto ini. Gak blur kah? Ya. Walah harus pencet space. Hehehe. Bilang dong dari tadi. Eh. What? Ini sih Max kan? Saya harap flashnya tidak menakutu, Max. Kita kembali ke masa lalu. Oke. Ini sih William. Ayah kandung si Chloe. Ayah kandung si Chloe. Ya. Saya cuma... Ya. Saya baik-baik. Oke Chloe. Berikan ke atas atau atas ke atas. Bagaimana kita bisa kembali ke masa lalu bertahun-tahun yang lalu ya. Ya. Padahal kalau kita rewind sedikit saja. Kepala kita langsung pusing dan bisa mimisan. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hi Chloe. Oh. Kita bisa foto. Aku masih bingung apa yang terjadi. Hihihi. Oke. Jadi sekarang kita punya 10 dari 10 koleksi foto milik si Max di episode ketiga ini. Mereka sedang menyiapkan sarapan ya. Ini apa nih? Kok putih-putih? Wow. Ini semuanya buruk di sini. Seperti saya tidak bisa keluar dari foto. Ya. Jangan-jangan kita sekarang berada di dalam foto yang sedang dipegang oleh si Max lagi. Oke. Terus kita harus ngapain? Oke. Ada telepon. Kita gak bisa angkat. Hai William. Kita lihat-lihat sekitar. Sepertinya yang telepon itu si Joyce ya. Oh. Majalah wanita ya. Hehehe. Cewek gamers tuh. Oh. Jangan-jangan ini kejadian sesaat sebelum si William tabrakan lagi. Jangan-jangan ini kemudian. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Ya. Terus sekali. Kita harus menyentikan si William bagaimanapun caranya. Terus gimana caranya? Oh kunci. Kunci. Kunci mobil. Kunci mobil. Kunci mobil. Kunci mobil. Kunci mobil. Kunci mobil. Ini apa? Kita harus mencari kunci mobil sebelum ditemukan oleh si William. Oke. Bukan disini. Ini cuma PS Nintendo atau apalah. Ini apa? Saya tahu mereka tidak pernah mengambil waktu itu. Oke. Ini cuma brosur liburan. Eh. Ya ialah dia sudah menemukannya duluan dong. Carry one, re-one, re-one. Pokoknya kita harus menemukan kunci itu sebelum si William. Oke. Agak jauhan dikit. Nice. Di sini kan kalau tidak salah. Ya betul sekali. Nice. Terus kita harus ngapain lagi. Oh. Ini apa? Oh kita bisa mencabut kabelnya. Nice. Jadi si Joyce sekarang tidak bisa menelpon si William. Terus kita... Oh kita bisa menyembunyikan kuncinya disini. Nice sekali. Semoga saja berhasil ya. Hehehe. Hehehe. Oh. I have no idea why the home phone... Iyayalah. Si Joyce melepon pakai HP dong. Hehehe. Atau jangan-jangan kita tidak bisa mengubah takdir ya. Of course I'll come pick you well. Now I'll have an excuse to get... Jadi se... Keras kita... Mencoba untuk menghentikan si William. Dia akan tetap... Meninggal. Itu pendapatku sih. Kita lihat saja apa yang terjadi. Hehehe. Kuncinya sudah ku sembunyikan William. Hehehe. Hehehe. Jadi setiap si William ngomong kasar... Dia harus membayar sesuatu kah? Ke si Chloe. Kita lihat apa yang terjadi. Hehehe. Kita lihat apa yang terjadi. Kenapa itu? kuncinya bisa bersuara iyalah jadi memang kita harus membiarkan si William pergi oke 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 kita lihat apakah kita memang harus membiarkan si William pergi oke jadi memang kita harus menyelamatkan si William ya bagaimanapun caranya mungkin kita harus berusaha lebih keras lagi untuk menyembunyikan kuncinya rewind kita harus rewind agak jauhan dan melakukan hal-hal yang tadi lepas kabelnya lalu kita harus menyembunyikan kuncinya di mana disana pasti ketahuan disini sama aja oh pintu kita bisa melempar kuncinya bisa kah oke nah sekarang ada cut skin oke maaf William aku tahu aku punya aku tahu aku punya kuncinya di sini aku tahu aku lupa tentangmu kawan-kawan keluarkan kuncinya keluarkan kuncinya keluarkan kuncinya tentu saja terakhir saya membeli dari Spy Guy Electronics kawan-kawan kawan-kawan dan ini akan menyelamatkan lingkungan kamu sudah menjelaskan aku sudah mengembangkan aku pergi ke bus bus Joyce akan menyukai ini oke dadah William si Max sepertinya sangat bahagia Max you're being so fucking strange you feel okay? Chloe I am awesome we are awesome jadi mungkin kita sudah merubah masa lalu ini foto kematian si William oke masa lalu sudah berubah si William tidak jadi meninggal ini foto si Chloe yang sedang bersedih berubah menjadi foto bahagia bersama ayahnya foto pernikahan dengan si David sekarang tidak pernah terjadi ya si Joyce tidak pernah menikahi si David oke hebat banget si Chloe dikasih mobil loh oke sekarang kita kembali ke kampus hai Nathan Zachary hai Victoria kok kita bisa kumpul dengan mereka si Max sama bingungnya dengan kita ya aku pikir Max dia bergabung dia bergabung seperti yang menikah kamu keren Max tiada yang mendengarkan ketika aku bilang kita tidak harus biarkan dia di Vortex jangan bilang kalau kita bergabung dengan Club Vortex si Max jadi anak nakal oh Warren cintamu berubah mungkin karena kita bergabung dengan Club Vortex dan menjadi anak nakal ya padahal hanya sedikit yang kita ubah loh di masa lalu oke kita mau kemana David dia jadi supir bus banyak banget yang berubah ya kenapa dia bisa menjadi supir bus kirain dia akan tetap menjadi security dan bagaimana dengan nasib siket apa dia jadi bunuh diri kah banyak burung yang berkoloni sepertinya dari musik-musiknya ini ending ya ini akhir dari episode ketiga kah oke aku sudah lupa lagi nama-nama mereka itu apa lagi bangkai paus oh iya loh sampai tiga bangkai jangan bilang kalau kita tetap akan menghadapi badai itu ya oke jadi sekarang kita pergi ke rumah si Chloe ternyata jadi walaupun kita sudah merubah masa lalu badai akan tetap datang sepertinya begitu sih merubah sedikit masa lalu dapat berdampak panjang pada masa depan ya perubahannya sangat besar perubahannya sangat besar banget oke itu dia si William kukira kita tidak bisa merubah takdir ternyata si William bisa diselamatkan dan masih hidup hingga sekarang oke kenapa kameranya dari bawah what the heck Chloe sakit kok bisa gitu ya please jangan ending terlebih dahulu tolong berikan alasan kenapa si Chloe sakit kenapa padahal yang kita rubah hanyalah nasib si William ya kita hanya membuat si William hidup tapi banyak sekali yang berubah dan aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk di sisi positifnya si Chloe hidup bahagia dan si William tetap hidup hingga sekarang tapi di sisi buruknya kita menjadi anak nakal dan bergabung dengan Vortex Club lalu si Warren jatuh cinta pada orang lain kita ditinggalkan dan si Chloe sakit entah kenapa dia bisa sakit seperti itu kirain dia akan sehat-sehat saja loh padahal di foto terakhirnya dia dibelikan mobil oleh ayahnya aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di episode keempat bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tentang si Rachel Ember apa mungkin kasus si Rachel Ember itu tidak pernah terjadi dan si Rachel Ember tidak menghilang sama sekali gitu aku juga masih penasaran dengan si Kat apakah dia tetap dibully oleh si Victoria atau tidak dan mungkin kalau itu terjadi kita juga ikut andil dalam pembulian itu oh Kat yang malang kita skip terlebih dahulu oke ini cuplikan episode keempat kenapa kita berada di tempat seperti ini end of the world party oke jadi mungkin kita oh iya itu pesta di vortex club kan dan kulihat tadi ada yang pakai bikini mungkin itu pesta di pantai kah atau di kolam renang atau gimana aku juga tidak tahu ini ada gambar pistol lalu ini si Max sedang berada di dekat komputer lalu ini apa aku juga tidak tahu aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dan judulnya Dark Room aku benar-benar tak sabar ingin memainkan episode keempat tapi sepertinya kita harus menghentikan dulu episode kali ini kita akan memainkan episode keempat di next video jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk konten-konten lainnya ditunggu saja aku akan segera melanjutkan game ini sampai tamat dadah